Oke, mari kita buka Alkitab kita dari, supaya cepat aja, Markus 6 ayat 30-44. Ini tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Mari saya bacakan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian Rasul-Rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan hajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristilahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang yang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam, suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan, kata mereka kepadanya. Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu, cobalah periksa. Sesudah mereka memeriksanya, mereka berkata, lima roti dan dua ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang seratus, ada yang lima puluh orang. Dan setelah itu ia mengambil lima roti dan dua ikan itu, ia mengarah ke langit dan mengucap berkat. Lalu ia memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti dua belas bakul penuh selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada lima ribu orang laki-laki. Nah, saya sangat yakin kalau misalnya cerita yang barusan kita baca ini, ini adalah bukan sesuatu yang asing bagi semua saudara di sini. Apalagi kalau misalnya saudara sudah lama jadi orang Kristen, especially kalau misalnya saudara mungkin dari kecil, ada orang Kristen, saudara ikut sekolah minggu. This is, I can guarantee, it's one of the classic story yang pasti selalu diceritakan. Mungkin selama saudara mungkin jadi orang Kristen, mungkin saudara sudah sering sekali dengar cerita ini. Nggak ada sesuatu yang istilahnya yang baru dari sini. Tapi, saya mau menekankan sedikit dari ceritanya. Peristiwa ini, atau mujizat lima roti dua ikan ini, it is actually very significant. Kenapa saya bilang very significant? Ini adalah the only miracle yang terjadi pada zaman Yesus, yang dicatat di empat kitab Injil. Matthews, Marcus, Yohanas, Lukas. Keajaiban-keajaiban lainnya itu either cuma tertulis di satu Injil, dua Injil, atau tiga Injil. Kejadian ini, lima roti dua ikan adalah satu-satunya yang dicatat di semua Injil. Dan, it is so significant karena peristiwa ini, atau mujizat ini, itu efeknya banyak sekali orang. Ketika mujizat ini terjadi, kita mencatat itu lima ribu laki-laki. We don't know berapa yang perempuan atau anak-anak, tapi we are talking about thousands. The impact is so significant. Hari ini kita akan bahas ada empat poin yang saya bisa bagikan kepada saudara, tapi kita lihat nanti waktunya bagaimana. Hopefully, either tiga atau kalau bisa semua empat-empatnya. Tapi saya akan fokuskan dari based on dari Injil Marcus, dan saya akan tambah beberapa dari kitab Yohanas untuk melengkapi. Dan saya akan bawa saudara dari melihat kejadian ini dari sisi perspektif murid-murid Yesus. Oke? Alright, yang pertama. Yang pertama dalam Markus 6.35-37a. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi. Di dalam Inggrisnya dikatakan, this is a very remote place. Dan hari sudah malam, atau very late. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Nah, saya mau put this story into a context. Kalau saudara baca tadi ayat yang bagian pertama, dikatakan Yesus dan murid-muridnya itu naik kapal, naik rahu untuk menyeberang Danau Galilea. Dan kalau saudara baca, tujuannya itu adalah mereka mau menemukan satu tempat isolated untuk mereka beristirahat. Alkitab itu katakan begitu, mereka mau ke tempat sunyi, supaya mereka bisa beristirahat. Nah, tapi ketika mereka naik perahu, orang-orang melihat, oh mereka lagi mau menyeberang gitu. Dan orang-orang ini mengikuti melalui jalan darat. Dan ketika Yesus sampai di other side of Danau Galilea, orang-orang itu sudah ada. Oke, dan Alkitab itu katakan, dan Yesus dan murid-muridnya terus melayani mereka, mengajar, menyembuhkan orang sakit. Sampai the whole day, sampai malam. Dan ketika hari sudah malam, murid-muridnya ini datang approaching Yesus. Mereka membawa sebuah masalah kepada Yesus. Masalahnya apa? Yesus, hari sudah malam. Hari sudah malam. Dan kita semuanya sudah pada kelabaran. Orang-orang ini semua sudah pada kelabaran. Bukan saja hari sudah malam, kita ini ada di remote place. Kita ini ada di tempat yang sunyi. Kita nggak bisa dapat makanan sekarang. Nah, Sadrera, again, coba tolong bayangkan, jadi pada saat itu Yesus baru saja keluar dari perahu di Danau Galilea. Di tempat di mana miracle ini terjadi, itu terjadinya itu di tepi Danau Galilea. Bukannya di kota. Bukannya di dalam satu city. In fact, kalau Sadrera, kapan misalnya nanti Sadrera lihat tentang map perjanjian lama, jadi kota terdekat, jadi Danau Galilea itu dikelilingi oleh banyak kota-kota kecil. Kota yang paling besar dari yang sekeliling itu adalah kota Bethsaida. Tapi ini we are talking about in a distance gitu loh. Ini bukannya kita bilang, begitu Yesus mendarat ini langsung kotanya di sebelahnya. Nggak gitu gitu. Nah, murid-muridnya datang bilang, ini hari sudah malam, dan kita ini di tempat yang isolated. Kita di tempat yang sunyi. Nggak ada makanan. Nah, mereka bawa problem ini kepada Yesus. Dan mereka juga bawa solusinya. Apakah solusinya? Dibilang, solusinya begini Yesus. Suruh mereka pulang. Suruh mereka pulang, supaya mereka bisa satisfy their need, their hunger, kelaparan mereka, supaya mereka bisa cari makan sendiri. Mereka bisa ke kota-kota di sekitar Danau Galilea, ke kampung-kampung di sekitar Danau Galilea, mereka cari makan sendiri. What a good solution. Ada masalah, ada solusi. Tapi yang kita tahu, kita semua tahu, akhir, the ending of the story is not like that. Oke? Nah, kalau saya bisa interpret apa yang terjadi pada saat itu, itu sama dengan kejadian kita sehari-hari. Berapa kali kita di-present di dalam kehidupan kita, di mana Allah mengizinkan, ada orang lain datang, present us with their problem, membawa masalah, and it bukannya masalah kita loh. Ini masalah orang lain. Orang datang mau-mau curhat, mau-mau ceritain masalah kita, eh, masalah mereka. Dan seringkali, tanpa kita sadari, kita tuh seperti murid-muridnya Yesus, suruh aja mereka pulang. Kita mungkin gak bilang, pulang loh, mungkin kita gak bilang begitu. Tapi kita begitu, orang itu mulai menceritakan masalah mereka, ah, you'll be alright. Ah, nanti juga problemnya go away. Ah, that's okay, itu umum. Dan tanpa kita sadari, dengan berkata begitu, kita tuh, ush, problem. Dah, oke, oke. I don't have time buat solving problem kamu. Pulang aja. Isn't that right? Dan, dan samtang kita, kita melakukan seperti itu tuh, tanpa kita sadari. Atau, atau mungkin, mungkin kalau saudara yang udah lama jadi Kristen, cara mengusir yang Kristiani, oh, nanti gue doain deh ya, gue doain. Seolah-olah, it's just, it's just the end of the conversation. Oke, that's it. Done. Pulang aja. Belum tentu, sabar doain kok. You just say, nanti, nanti saya doain supaya, yaudah, that's it. No more conversation. Apa yang membuat, jawaban Yesus itu berbeda dengan murid-muridnya. Para muridnya datang kepada Yesus dengan problem, tapi the solution is, suruh mereka pulang, suruh mereka pergi. Begitu mereka bilang, suruh mereka pergi, the problem, bukan lagi di tangan mereka, tapi the problem, ada di tangan orang-orang tersebut. Benar? Cuci tangan. Nah, tapi Yesus malah bilang begini, enggak, kamu kasih mereka makan. Loh, saya bukannya bilang, Yesus ini bosi, atau kiasu, kata orang Singapura. Jadi yang kita mau, mau ikut campur, orang lain punya problem. Tapi, kadang tuh Allah izinkan, di dalam kehidupan kita, dimana tuh orang membawa masalah mereka. And, depends on how you see it, apakah saudara melihat itu sebagai suatu gangguan, atau saudara melihat itu sebagai satu kesempatan, untuk bisa menjadi berkat. How do you see it? Nah, apa yang membuat Yesus berbeda dengan murid-muridnya? Markus 6, ayat 34. ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Perhatikan ini, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Bahasa Inggrisnya dikatakan compassion. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala, lalu mulailah ia mengajar banyak hal kepada mereka. That's apa yang membedakan antara Yesus dan murid-muridnya. Yesus mempunyai belas kasihan, atau bahasa Inggrisnya compassion, dan murid-muridnya enggak. Murid-muridnya melihat satu problem, go away. Yesus melihat satu problem, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, saya mencoba melihat kata, translation di dalam bahasa Inggris, apa arti compassion. Di dalam dictionary.com, compassion ini diartikan seperti ini. A feeling of deep sympathy and sorrow for another who is stricken by misfortune, accompanied by a strong desire to elevate the suffering. Di Wikipedia disebutkan begini, compassion, it makes people to go out of their way to help the physical, mental, or emotional pains of another. There is a big difference antara compassion sama feeling pity. Ada perbedaan besar antara rasa compassion dengan sekedar rasa iba. Kalau saudara jalan di city, saudara melihat ada homeless minta-minta, mungkin dia bilang lapar atau bagaimana, dan saudara bilang, kesian ya dia belum makan, belum makan, dia pasti lapar, dan saudara tetap jalan aja. That's feeling pity. Compassion, dari apa yang kita baca itu, compassion itu adalah satu perasaan iba yang disertai oleh action. Yang disertai oleh kelakuan. Kalau saudara cuman hanya punya rasa kasihan dan kasihan deh loh, yaudah gitu aja, dan saudara move on, that's feeling pity. Tapi kalau saudara punya compassion, saudara melihat kesian ya, dan you do something to elevate the problem, just to, untuk memberikan hiburan sedikit aja, that's compassion. Dan itulah apa yang Yesus kerjakan. Di Alkitab dikatakan begini, 2 Korintus 1 ayat 3-4, Terpujilah Allah, Bapak Tuhan kita, Yesus Kristus, Bapak yang penuh belas kasihan, bahasa Inggrisnya compassion, dan Allah, sumber penghiburan yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Sehingga, kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penggeritaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Saya sungguh percaya setiap daripada kita yang di tempat ini, saudara pernah menerima belas kasihan dari Tuhan. Saudara pernah menerima compassion dari Tuhan. That's why you are here. That's why you are here. Saudara pernah mau berterima kasih dengan apa yang Yesus lakukan di atas kayu sana, that's why you are here. But the Bible also say di ayat itu segini, kalau kita menerima belas kasihan dari Tuhan, kita menerima compassion, itu disalurkan kepada orang lain. Apa yang kita terima dari Allah, ayat itu tadi disebutkan apa? Disalurkan kepada orang lain. Have we done that? Atau kita mungkin lebih cenderung seperti murid Yesus. Dimana cuma ada, oh ya, kita tahu mereka kelaparan, what's the solution? Suruh mereka pulang. or are we trying to do something? Jadi yang pertama yang bisa kita pelajari dari cerita ini adalah having the compassion seperti apa yang Tuhan Yesus punya. Apalagi yang bisa kita pelajari dari sini. Yohanes 6, ayat 5-7. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, dimanakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal ini dikatakannya untuk mencobai dia sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dia lakukan. Jawab Filipus kepadanya roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Markus 6, ayat 37 berkata begini tetapi jawabnya kamu harus memberi mereka makan kata mereka kepadanya jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? nah disini dikatakan di dalam di kitab di kitab Yohanes dimana Yesus bertanya kepada Filipus nah saudara kalau baca ayat itu dikatakan karena Yesus mencobai Filipus karena dia sendiri sudah tahu apa yang dia akan kerjakan jadi ketika Yesus bertanya kepada Filipus dia sudah ada plan dia sudah tahu apa yang dia mau kerjakan oke nah kita tahu bahwa apa yang dia akan kerjakan adalah memberi makan 5 ribu orang that's the goal kalau saudara mungkin di in business saudara mungkin bikin the goal atau di gereja mungkin kita bilang the vision adalah goal untuk memberi makan 5 ribu orang saudara sudah punya goal saudara harus punya strategi bagaimana bisa saudara bisa fulfill the goal right jadi kalau saudara punya memberi makan 5 ribu orang sebagai goal strateginya obviously mesti punya roti atau ya in this case roti mereka gak makan nasi at that time roti jadi mesti ada roti yang sejumlah mungkin 5 ribu paling sedikit untuk bisa mereka orang makan kalau gak ada roti which is what happened at that time gak ada roti bagaimana mendapatkan roti ya beli rotinya itu strateginya kan kalau kita kita di bisnis nah Yesus bertanya kepada Filipus dimana kita bisa beli roti untuk memberi makan 5 ribu orang ini nah this is very interesting kalau saudara kalau misalnya saya tanya kepada saudara kalau ada ada pertanyaan tentang dimana jawabannya supposed to be disini atau disitu dimana nah kalau saya tanya ke mungkin dimana alamat CLC jawaban saudara mungkin saudara ada yang bisa kasih di exact alamat atau mungkin di Brighton La Sands that's the suburb right Brighton La Sands kalau jadi saya 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 tanya oh CLC itu dimana saya kan dari Melbourne saya gak tahu CLC dimana oh CLC dimana oh di Brighton La Sands tapi kalau saya saya gak bakal tanya begini dimana CLC tapi saudara jawabnya begini saya gak punya uang gak match lah saudara gak bakal kasih saya jawaban saya gak punya uang kalau saya tanya pada saudara dimana CLC right but that's what happened in the Bible ketika Yesus tanya kepada Filipus dimana kita bisa membeli roti tadi ayat itu jawabannya ayah coba ditayangin lagi yang tadi Yohanes 5-7 jawaban Filipus adalah uang uang segitu gak bisa memberi makan 5.000 orang gak match ya pertanyaan sama jawabannya nah kenapa Yesus bertanya kepada Filipus kalau saudara baca dari awal dari kitab Yohanes Filipus itu dan other people Petrus dan Andreas mereka itu berasal dari Bethsaida jadi si tadi kan saya udah bilang jadi Danau Galalia one of the closest city to Bethsaida jadi si Filipus ini orang lokal makanya Tuhan Yesus tanya kamu kan orang sini kasih tau dong beli roti dimana apakah Filipus gak tau jawabannya dia tau jawabannya dia orang lokal apakah Filipus gak tau kalau misalnya apakah Filipus gak tau kalau misalnya toko roti masih buka atau enggak dia tau that's the reason why ketika pertama kali murid-muridnya datang kepada Yesus membawa problem mereka mereka bilang apa suruh orang-orang ini ke kampung-kampung hari sudah gelap karena di kampung-kampung ini masih buka toko-toko roti suruh mereka kesana jadi toko roti Filipus tau kalau toko-toko roti itu masih buka di kampung-kampung pada even though pada malam hari itu dia tau Baker's Delight itu masih ada dia tau masih ada pisah 24 jam dia tau disana ada tapi jawabannya tidak sesuai dengan pertanyaannya kenapa karena yang dia pikirkan saat itu bukannya bagaimana saya bisa menjadi berkat bagi orang lain tapi yang dia pikirkan ketika ketika Yesus bertanya dimana aku mau bisa beli roti yang dia pikirkan apa yang dia punya apa yang resources yang dia punya berapa banyak uang yang saya punya apakah saya harus mengorbankan uang yang saya punya untuk keperluan orang lain bahkan kalau saudara benar-benar baca jawabannya dia di Markus 6 ayat 37 tetapi jawabnya kamu harus membeli mereka makan kata mereka kepadanya jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan kalau saya pakai intonasi today kalau saya pakai mungkin kita punya intonasi hari ini saya punya 200 dolar nih masa saya mesti kasih beliin makanan buat mereka bagaimana bagaimana kalau kita akan transit kepada kehidupan kita sendiri again tanpa mungkin tanpa kita tanpa kita sadari kita selalu begini seperti Filipus setiap kali ada orang datang mungkin kepada kita mungkin minta pertolongan sebelum kita memberikan jawaban yes or no kalkulator kita sudah mulai jalan dulu what's the advantage for me if I help this person how much it's gonna cost me to help this person kita melihat resources kita dulu apakah resources kita ini akan merugikan kita kalau kita bantu orang saya kasih contoh Gideon yang di belakang jangan gini doang saya pernah nginep di rumah Gideon 2 tahun yang lalu 2-3 tahun yang lalu kamu tinggalnya dimana sahabat apa Git ya itu saudara tau lah gak kedengeran soalnya Git nah yang saya tahu lumayan jauh berapa lama kamu kesini ke gereja sini 50 menit one way ya oke that's a good example nah let's say saya orang Sydney dan saya tinggal di suburb ini di Brighton Los Angeles satu kali saya dapat dapat whatsapp dari Gideon well minggu depan hari sabtu depan saya mau pindahan rumah kamu bisa bantuin gak saya gak tahu kalau saudara disini sering bantu orang kalau pindah mungkin saya waktu saya as a student especially sering banget gitu loh bantu sesama untuk pindah-pindah dan ketika saya terima whatsappnya Gideon masang sebelum saya menjawab yes or no langsung otak saya mikir ini orang ya yang bener aja dia gak tahu saya tinggalnya di Brighton Los Angeles rumah dia tuh 50 menit bolak-balik hampir 2 jam nanti fuelnya siapa yang bayar belum lagi nanti mesti naik tol terus kalau sabtu biasanya tuh saya dengan keluarga saya dan teman-teman dekat we are having brunch kita taking photo of beautiful breakfast notice saya bilang beautiful not delicious karena kadang orang suka taruh di instagram kan just keliatan cantik belum itu enak anyway dan saya pikir begitu dan akhirnya saya saya akhirnya saya misalkan saya menolak permintaan tolong si Gideon not because saya benar-benar gak bisa not because karena saya mungkin harus ada-ada sesuatu yang lebih penting yang harus saya kerjakan tapi mungkin saya menolak karena it becomes inconvenience buat saya banyak kita sering berdua tanpa kita sadari there is a big difference antara somebody's need and what we want oke kalau saya transit di dalam bahasa Indonesia ada perbedaan yang jauh sekali antara memenuhi keperluan yang kebutuhan atau apa yang just because kita mau aja there is a difference between need and want dan kadang-kadang kita harus mengorbankan apa yang menjadi apa yang kita mau untuk bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan orang lain dan saya bilang masa sih ayatnya ada gak saya kasih contohnya di Filipi 2 ayat 3 sampai 4 dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri tetapi kepentingan orang lain juga ada loh ayatnya 1 Yohanes 3 ayat 17 sampai 18 barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutupi pintu hatinya terhadap saudaranya itu bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya anak-anakku marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran saudara tahu dengan saudara membantu orang dengan saudara mementingkan kebutuhan orang saudara dikatakan di ayat itu memancarkan cahaya Allah so the question is apakah kita sudah melakukan itu saya sangat sangat percaya there is a reason kenapa Tuhan Tuhan taruh orang Kristen itu di dalam community in a church untuk kita bisa saling membantu di dalam ke christianity gak ada yang namanya single hero gak ada yang namanya pahlawan sendirian bolak-balik di dalam perjanjian baru dikatakan as a church as a church as a church kalau di dalam terjemaat sebagai jemaat jemaat korintus jemaat tesalonika jemaat apa jemaat apa selalu dikatakan sebagai jemaat bukannya sebagai seorang seorang pahlawan iman sendiri-sendiri oke kita teruskan oke jadi yang poin yang yang kedua adalah mementingkan apa yang menjadi kebutuhan orang di atas keperluan kita yang ketiga poin ketiga Markus 6 ayat 41 dan setelah ia mengambil lima roti dan dua ikan itu ia mengadah ke langit dan mengucap berkat lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang-orang itu begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka saya pernah mention about poin ini udah lama tapi let me actually explain this again mungkin saudara tanya siapa yang membuat keajaiban lima roti dua ikan mungkin saudara bilang oh iya yesus and that's the correct answer tapi disini para murid itu memainkan peranan yang sangat penting kalau saudara baca ayat ini disini dikatakan akhirnya ada kalau saudara baca ceritanya ada anak kecil yang mempunyai dia punya makanan lima roti dan dua ikan dan murid-muridnya mengambil dari tangan anak kecil itu memberikannya kepada yesus dan yesus mengambilnya dan dia mengucap syukur dia berdoa he say grace dan kemudian dia membagi-bagikan lima roti dan dua ikannya itu kepada dua belas muridnya untuk dibagi-bagikan kepada orang nah pada saat yesus membagi lima roti dan dua ikan ini kepada dua belas murid mujizat itu belum terjadi oke mujizat itu belum terjadi oke nah saya membayangkan saya membayangkan mungkin si kalau kalau hitungan matematika saya benar dari lima roti dibagi dua belas mungkin si Petrus cuma dapat setengah roti even less benar benar ya mungkin dari dua ikan si Petrus cuma dapat buntutnya aja benar benar ya nah sekarang si Petrus cuma dapat setengah roti dan buntut ikan dan saya membayangkan kalau saya jadi Petrus mungkin saya rada ragu saya mau si kasih lima ribu orang how do I do that mungkin kalau saya jadi Petrus ini yang bakal saya kerjakan saya ada sepetong kecil sedikit nah nah cukup cuman segini kecil lagi sedikit lagi kecil sedikit lagi tapi sesudah dia bagikan dia perhatikan loh kok roti dan ikannya ini size-nya gak berkurang dari situ mungkin imannya mungkin bertambah oh dia mulai sekarang ini lebih besar bagikan bagikan loh kok tetap gak berkurang dan imannya semakin naik lagi akhirnya dibalikkan semuanya oh dia balik lagi dibalikkan orang pertama yang tadi cuma dapat segit dibagi lagi dan Alkitab katakan kalau saudara baca this is very very important disini dikatakan Markus nama 42 dan mereka semuanya makan sampai kenyang dari cuma secuhil begini aja Yohanes nama ayat 11 lalu Yesus mengambil roti itu mengucap syukur dan membagi bagikannya kepada mereka yang duduk disitu demikian juga dibuatnya dengan ikan itu sebanyak yang mereka kehandaki jadi mungkin ada orang yang makannya banyak sekali dan semua orang makan sampai kenyang now let me put it this way let me put it this way kalau si Petrus saya ambil contoh kata dari si Petrus kalau si Petrus tidak mau menurut apa yang perkataan Yesus dia tidak mau meng-exercise dia punya faith dia bisa bilang Tuhan yang benar aja ini cuma setengah roti dan buntut ikan kalau saya bagi-bagikan orang-orang ini bakal marah ini bakal ada riot nih saya bisa dipikir ini saya menghina mereka bagi-bagi cuma secuhil secuhil apakah kamu mau mempermalukan saya apakah kamu mau mencelakakan saya saya bisa-bisa pasagi bagi-bagi saya bisa dipukul-pukulin orang gak mau Tuhan Yesus gak mau kamu aja sendiri bisa gak Petrus ngomong gitu but his faith made him do it dan faith dia bukan berdasarkan hanya kata om kosong tapi faith berdasarkan apa yang Yesus katakan bagikan let me let me let me bring you to another another thinking menurut saudara apakah Yesus gak bisa bikin miracle dengan cara lain saya teringat dengan waktu kalau saudara baca di early di dalam kitab Yohanes itu ketika Yesus dicobai oleh iblis ingat apa yang iblis bilang begini Yesus kalau engkau anak Allah rubah batu ini jadi roti I am very sure kalau Yesus bisa melakukan mujizat itu I'm very sure ketika dia terima lima roti dua ikan dari tangan anak kecil ini ketika dia say grace Bapak sebelum saya berkata amin saya berdoa agar semua batu di tepi pantai Galilea berubah jadi roti bisa gak? ya bisa saya yakin banyak batu kok di pantai saya yakin Tuhan Yesus bisa ketika dia terima dua ikan Bapak sebelum saya berkata amin saya akan suruh Petrus balik lagi naik perahu ke tengah-tengah danau Galilea suruh dia lempar jala dan dia akan tarik lima ribu ikan bisa gak? bisa dia pernah melakukan itu sebelumnya but this is the thing this is the thing perhatikan ayat ini Markus 6 ayat 37a tetapi jawabnya 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 Yesus kamu harus memberi mereka makan kamu disini para muridnya kamu harus memberi mereka makan Yesus kalau saya baca ayat sebelumnya disini katakan dia sudah tahu apa yang dia akan kerjakan dan rencananya untuk mengadakan mujizat ini adalah dengan mengikut sertakan para murid-muridnya untuk menjalankan mujizat the actual miracle happen ketika muridnya mulai membagikan lima roti dua ikan this is the thing berapa banyak kita kita dimana Allah sudah mempercayakan mujizat terjadi atas diri kita tapi itu tidak terjadi simply because kita tidak beriman saya punya keyakinan penuh kalau misalnya Allah mengadakan mujizat dan Allah masih mengerjakan mujizat the bible said so you know what the bible said contohnya contoh markus 16 ayat 17 sampai 18 tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya kita nih kita semua mereka akan mengusir setan-setan demi namaku mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut mereka tidak akan mendapat celaka mereka akan meletakkan tangannya di atas orang sakit dan orang itu akan sembuh itu yang dijanjikan miracle yang dijanjikan Allah buat kita semua tapi ada berapa banyak kesempatan dimana kita ada di present kepada kita ada orang sakit tapi the very first thing we do let me call my gembala for him to pray for you atau mungkin jawab saudara ketika melihat orang sakit panadol dimana ya panadol dimana sedangkan itu adalah janji yang the miracle yang Tuhan sudah stand kasih buat saudara this is the sign for those who believe in me dan sometimes the miracle can only happen if you have faith to activate it and we haven't done so matthew 17 ayat 20b sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja kamu dapat berkata kepada gunung ini pindahlah dari tempat ini ke sana maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang musahil bagi siapa bagimu apakah ditulis disini bagi Yesus enggak karena kita tahu kalau bagi Yesus enggak bakal ada yang musahil tapi disini dikatakan bagimu tapi ada satu syaratnya dan syaratnya apabila kamu mempunyai iman let me only have four minutes let me let me give you another another example siapa disini takut ular cuma satu Gideon doang saya expect more response siapa disini yang takut ular boleh lihat oke mulai lebih banyak kira-kira kalau saudara ngelihat ular di depan saudara enggak dikurung enggak dikurung ular di depan saudara what will you do lari ya lari saudara tahu enggak kalau musah itu takut ular waktu Allah bertemu dengan musah di 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 blukar yang menyala salah satu tanda yang Allah berikan kepada musah adalah tongkat jadi ular saudara baca ayat ini perhatikan dengan benar words by words Allah bilang musah apa yang ada di tangan kamu tongkat dan Tuhan bilang lemparkan tongkat itu ke tanah ketika dia lempar jadi ular kita berkata gitu dan ada satu kalimat begini dan ketika musah melihat ular itu maka larilah dia musah takut loh sama ular dia lari but this is the thing the next words dan kemudian Tuhan berkata kepada musah pegang ekor ular itu nah let's put this into context let's put this into context seru takut ular kan takut ular kan ada ular di depan saudara sekarang kalau misalnya ada yang bilang sekarang pegang ekor ular itu what will you do saru tetap lari ada saru pegang musah lari musah dikatakan dia lari tapi begitu begitu Allah bilang pegang ekor ular itu dia pegang dan ular itu berubah kembali menjadi tongkat this is the thing diperlukan iman oleh musah untuk memegang ekor ular tersebut dan iman itu harus mengalahkan ketakutan iman itu harus mengalahkan kebimbangan dan when we are talking about faith ini bukannya faith berdasarkan omong kosong tapi faith berdasarkan apa yang Allah katakan dan Allah katakan pegang ekor ular itu kalau musah gak pegang ekor ular itu seluruh kitab kejadian keluaran akan berubah bukan lagi musah yang bahkan memimpin orang-orang Israel keluar dari Mesir mungkin somebody else the same thing happen oleh murid-murid Yesus ketika mereka cuma dapat setengah roti dan ekor ikan they have faith untuk mulai membagikan kepada lima ribu orang and the faith bukannya berdasarkan dari omong kosong but the faith from the word of God yaitu apa yang Yesus katakan bagikan roti dan ikan itu I hope you learn something from here I think I have three seconds to go alright we'll skip the last point saya kan tutup begini aja dengan konklusi saya so jadi tiga points yang saya bisa bagikan pada saudara pagi hari ini yang pertama compassion tanpa compassion tanpa belas kasihan there is no way saudara bisa mengasihi orang but this is the thing Allah sudah memberikan belas kasihan kepada saudara the compassion of God atau belas kasihan Allah sudah ada di dalam diri saudara masing-masing now it is us to do our part to distribute the compassion to other people point yang kedua sometimes kita harus sacrifice apa yang kita mau demi memenuhi apa yang menjadi kebutuhan orang lain apa yang kita mau bisa dipenuhi kapan aja tapi apa yang menjadi kebutuhan kebutuhan there is some urgency in it kalau saudara bisa menjadi a blessing why don't you do that kenapa harus saudara mengutamakan your convenience over fulfilling somebody else's need yang ketiga have faith it may be simple you heard this so many times about faith dan mungkin saudara pikir Tuhan kok saya hidup saya kok gini-gini aja ya bosan gak pernah tuh ngalamin miracle the question is do you believe in the bible if you say you do dan Yesus memberikan menjanjikan banyak miracle di dalam kehidupan saudara you just need to activate it and how you activate miracle that God has promised it's with your faith dan iman itu bukannya berdasarkan ah gue mau ini gue harus dapat ini gue mengimani ya mengimani that's wrong what is faith you need to know the bible saudara harus tahu apa yang menjadi perkataan Allah apa yang menjadi janji Allah you have faith on it and you will listen that's faith bukan berdasarkan oh saya mau Mercedes I have faith saya punya Mercedes that's not faith itu serakah oke saya harap saudara diberkati Tuhan berkati selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi